Selamat datang di Penny Voice. Kali ini kita akan membahas alur cerita Happiness. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah keramaian yang diakibatkan Jung Yi Hun. Kepolisian mengira Yi Hun akan melakukan aksi bunuh diri. Di sisi lain, seorang guru mencoba menahan siswa agar tidak keluar dari kelas. Walaupun jam pelajaran sudah usai, para siswa diperbolehkan keluar jika Yi Hun sudah turun. Salah satu siswa bernama Sae Bom meminta izin untuk ke toilet. Tanpa diduga, Sae Bom langsung mendatang Yi Hun tanpa memperdulikan petugas kepolisian. Sae Bom mencoba bertanya apakah Yi Hun sedih karena cedera lutut sehingga tak bisa bermain bisbol. Namun nyatanya, Yi Hun tak ada niatan bunuh diri dan hanya mencari udara segar. Singkat cerita, Sae Bom mengajak Yi Hun kembali menjalani kehidupannya walaupun tidak harus menjadi pemain bisbol. Namun tanpa diduga, Sae Bom malah menjatuhkan Yi Hun dari atas gedung. Akibat kejadian itu, Sae Bom akan ditahan. Sae Bom meminta agar Yi Hun membantunya. Namun Yi Hun mau membantu jika Sae Bom mau menjadi pacarnya. 12 tahun kemudian, sebuah latihan khusus dilakukan salah satu pasukan sou, sebuah tim yang diperuntukkan menangani kasus terorisme. Salah satu anggota baru diminta mengobati pasukan yang terluka. Sayangnya, ia gagal dalam tes penyelamatan tersebut. Sae Bom adalah salah satu senior dalam tim itu. Ia selalu ditemani rekannya yang bernama Pak Li. Di tempat lain, sebuah kegaduhan terjadi di salah satu kamar penginapan. Petugas berusaha meminta agar lebih tenang. Naasnya, petugas diseret masuk ke dalam kamar. Setelah kejadian itu, Yi Hun yang kini menjadi seorang detektif datang dengan pakaian bisbolnya. Pemeriksaan TKP dilakukan yang diduga sebagai aksi pembunuhan. Setelah memeriksa seluruh ruangan, Yi Hun berhasil menemukan pelaku di bawah tempat tidur. Pelaku mengaku seakan kejadian itu mimpi. Ia sangat haus dan membunuh korban dengan menggigitnya. Sementara itu, di jam istirahat, Sae Bom tanpa sengaja melihat berita tentang apartemen yang disediakan untuk kepolisian. Hanya tiga orang yang bisa mendapatkan hadiah apartemen tersebut. Tak lama kemudian, Sae Bom mendapat telpon dari Yi Hun. Kasus pembunuhan sebelumnya melibatkan tim Soe. Pelaku mengaku sebelumnya mendapat obat dari salah satu anggota baru tim Soe yang bernama Li Jong Tai. Akhirnya, Sae Bom mencoba mendatangi Jong Tai. Namun malah menemukan hal yang aneh. Tanpa diduga, Jong Tai telah menggila. Walaupun Sae Bom sempat menibaknya, namun itu tidak mempan. Tak lama kemudian, Jong Tai kembali sadar dan akhirnya mendapatkan perawatan. Hal itu tentunya membuat Sae Bom sangat marah kepada Yi Hun. Karena kejadian itu hampir membuatnya terbunuh. Namun Sae Bom sempat mendapat luka cakar di tangannya. Tak lama kemudian, Lieutenant Colonel Han Taesok datang untuk membawa Sae Bom. Diduga, Jong Tai telah mengidap penyakit menular sehingga semua yang tergigit atau tercakar harus dibawa. Begitu juga pelaku pembunuhan di penginapan sebelumnya juga harus diamankan. Taesok mencoba menjelaskan kepada Yi Hun dan Jong Go mengenai virus baru yang diduga menyerang otak. Penyebaran bisa terjadi jika tergigit atau tercakar. Yi Hun memberitahukan informasi yang ia dapat. Bahwa orang terinfeksi akibat obat yang didapat dari anggota militer. Efek samping dari obat itu menjadikan halusinasi tingkat tinggi. Taesok meminta Yi Hun menghubunginya jika menemukan obat tersebut. Setelah itu Yi Hun kembali datang ke TKP untuk mencari obat yang mengakibatkan infeksi. Namun Yi Hun mendapat kabar dari Jong Go bahwa obat itu hanyalah vitamin biasa. Tak menyerah begitu saja, Yi Hun mendatangi salah satu temannya untuk memeriksa obat tersebut. Apakah mengandung narkoba atau semacamnya. Sementara itu, Sae Bom telah menjalani pemeriksaan dengan metode yang ketat. Demi memastikan terinfeksi atau tidak. Sae Bom sempat menghubungi Yi Hun. Dari sudut pandang Yi Hun, kasus ini diakibatkan narkoba. Setelah itu, Sae Bom tanpa sengaja menemukan bercak darah di dinding. Dan suara kegaduhan terjadi di ruangan sebelah, yang merupakan tempat orang-orang terinfeksi di kurung. Sedangkan hasil tes Sae Bom telah keluar dengan hasil negatif. Hal itu membuat Taesok penasaran dengan riwayat Sae Bom. Di keesokan harinya, Yi Hun berhasil menemukan informasi obat tersebut, yang biasa disebut Next T. Salah satu obat hasil pengembangan saat COVID-19. Obat itu sendiri mempunyai efek samping kecanduan, halusinasi, perubahan suasana hati, dan meningkatkan konsentrasi. Sebelumnya, Yi Hun meminta Jong-gu melacak nomor Taesok. Sehingga mengetahui lokasinya yang berada di salah satu asrama universitas. Sementara itu, Sae Bom harus kembali melakukan pemeriksaan. Tanpa sengaja ia melihat Jong-tai. Sae Bom memaksa masuk dan mengunci pintu. Sae Bom mencoba menggali informasi dari mana Jong-tai mendapat obat tersebut. Sae Bom ingin memastikan apakah penyakit itu berasal dari obat atau karena penyakit menular. Namun tiba-tiba Jong-tai merasa haus dan menyerang Sae Bom. Di sisi lain, Yi Hun telah datang ke tempat universitas yang sudah dijadikan markas militer. Dengan obat yang ditemukan, Taesok memperbolehkan Yi Hun untuk masuk. Sae Bom mencoba menanyakan kejanggalan yang mengganggunya. Taesok mengaku memasang CCTV di setiap sudut untuk mengetahui kapan orang terinfeksi membutuhkan air. Pada dasarnya, mereka yang terinfeksi merasa haus. Karena air tak bisa menghentikan rasa hausnya, maka darah manusia menjadi pilihan. Bahkan penyakit itu disembunyikan dari publik untuk mencegah kepanikan. Karena Sae Bom tak ada tanda-tanda terinfeksi, Taesok memperbolehkan Sae Bom untuk pergi. Dengan kemungkinan, Sae Bom mempunyai antibodi. Sae Bom mencoba memanfaatkan keadaan itu untuk meminta Taesok memberikan evaluasi dengan poin tinggi untuk mendapat apartemen. Namun semua poin itu tidak akan cukup. Sehingga Taesok menyarankan Sae Bom melakukan pernikahan. Di luar, Sae Bom sempat bertemu dengan Yi Hun. Namun Yi Hun harus segera menemui Taesok untuk memberikan obat yang ia temukan. Setelah itu, Sae Bom mengajak Yi Hun untuk menikah. Walaupun kejadian beberapa tahun lalu, Sae Bom menolak Yi Hun. Namun kali ini, Sae Bom benar-benar mengajak Yi Hun menikah. Kasus penyakit gila kembali terulang. Ji Shou, salah satu asisten Taesok memberitahukan pemicu kejadian itu tentunya karena anekste. Yang sudah dikonsumsi salah satu penderita peneomia. Pada akhirnya, berita itu mulai terekspos di publik. Hal itu nampaknya mulai membuat Pak Li merasa takut. Di sisi lain, mereka juga mendapat telpon dari reporter untuk memberikan informasi tentang kasus penyakit gila. Sae Bom menyarankan agar tidak memberikan informasi apapun. Mengingat kasus ini adalah hal yang dirahasiakan. Sae Bom juga menceritakan bahwa ia akan mendapat apartemen. Karena evaluasi poinnya kurang, Sae Bom memakai bonus pernikahan. Sebelumnya, Sae Bom telah membicarakannya dengan Yi Hun. Mengenai unit apartemen yang sangat ia inginkan. Alih-alih seakan tertarik dengan Yi Hun, Sae Bom pada dasarnya menikah karena ingin menambah poin untuk mendapat apartemen. Yi Hun yang sadar akan hal itu dengan santai menyangkupi permintaan Sae Bom untuk menikah. Pak Li diam-diam menemui reporter untuk membuat perjanjian memberikan berita eksklusif. Demi mendapat bayaran yang tinggi. Di balik itu, Pak Li juga mendapat luka cakaran. Di tempat lain, Jung-gu mencoba memberikan informasi tentang Taesou yang berbahaya dan agresif. Ia meminta agar Yi Hun tidak terlibat dengan Taesou. Hari ini, Sae Bom mencoba mendatangi apartemen miliknya. Di sana, ia sempat bertemu salah satu penghuni yang sangat memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan memberikan Sae Bom masker. Pria itu sangat tertarik dengan pakaian Sae Bom bertulis show. Bahkan meminta pakaian seperti itu untuknya dengan ukuran besar. Pria itu adalah penghuni unit 15, yang bernama Si Hun. Di dalam apartemen, Yi Hun telah membongkar barang-barang mereka. Bahkan memajang foto mereka beberapa tahun lalu. Yi Hun sempat mendapat titipan Jung-gu untuk mempromosikan bisnisnya kepada para penghuni. Sae Bom mencoba mengambil tugas itu untuk dibagikan kepada para penghuni. Salah satu bocil wanita ini adalah penghuni apartemen juga, yang bernama Seo Yeon. Saat mencoba naik ke lantai atas, pintu tak bisa dibuka. Seo Yeon memberitahukan bahwa lantai bawah adalah unit sewaan. Dan lantai atas adalah unit umum. Pintu itu ditutup agar penghuni lantai bawah tidak masuk. Namun itu malah membuat Sae Bom mendobrat pintu tersebut. Kali ini Sae Bom bertemu dengan Haesong, yang merupakan seorang pengacara. Di sana, Haesong tinggal bersama istrinya yang bernama Seo Yeon. Haesong adalah orang yang mempunyai pemikiran negatif. Bahkan membuang makanan pemberian Sae Bom dengan anggapan kemungkinan beracun. Kembali ke Sae Bom yang membagikan makanan. Ia bertemu dengan Min Ji. Min Ji tinggal di sana dengan suaminya yang merupakan seorang dokter. Kita panggil saja Pak Jo. Tak jarang Min Ji juga mengkonsumsi next day. Di balik itu Pak Jo berusaha melindungi cewek selingkuhannya yang sedang bersembunyi. Sae Bom tak pernah menyangka bisa memiliki rumah sendiri. Bahkan ia berencana merenovasi tempat tinggalnya. Yi Hun sempat terkejut melihat kamar mereka dengan dua tempat tidur. Secara otomatis mereka pisah ranjang. Di keesokan harinya, Taesok menemui Yi Hun untuk membantunya menangani penyebaran next day. Bahkan Taesok sudah mengirim surat resmi ke kantor Yi Hun. Sehingga ia tak bisa menolak. Dengan menggunakan ponsel Jong Tai, Taesok meminta Yi Hun berpura-pura menjadi Jong Tai. Dan menangkap pengedar dari next day. Semuanya sudah dipersiapkan bahkan dana yang dibutuhkan Yi Hun. Kegaduhan terus terjadi di lantai atas. Yang membuat Sae Bom mendatangi Pak Jo demi memastikan apa yang terjadi. Dengan sikap aneh, Pak Jo mengaku sedang memindahkan perabotan dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Setelah itu Sae Bom datang ke pusat kebugaran di gedung itu bersama Xi Hun. Namun fasilitas itu hanya diperuntukkan unit umum. Sehingga Sae Bom tak bisa berolahraga di sana. Dengan alasan biaya penyewaan dan lain sebagainya. Akhirnya Sae Bom dan Xi Hun berolahraga di luar ruangan. Yang tersedia di depan apartemen. Di tempat lain Pak Li belum pulang sama sekali. Bahkan 21 panggilan dari istrinya tidak dijawab. Pak Li memutuskan melukai tangannya. Dan memberitahukan Sae Bom bahwa telah tercakar. Sehingga cerita Sae Bom membawa Pak Li ke tempat sebelumnya untuk melakukan pemeriksaan. Namun karena terlalu takut, Pak Li menunjukkan luka di tangannya sebagai luka cakar. Di sana Sae Bom juga harus kembali di tes darahnya. Setiap orang tergigit sudah pasti terinfeksi. Mereka yang terinfeksi akan menggila saat merasakan haus dan melihat manusia. Setelah itu akan kembali normal. Untuk saat ini pengobatan belum ditemukan. Jisoo mengaku hanya bisa memperlambat keadaan sebelum mereka sampai ke titik haus. Sementara itu Pak Li tak ditemukan di ruangannya. Karena terlalu takut dan berpikir yang tidak-tidak, Pak Li memutuskan kabur dari tempat itu demi bertemu keluarganya. Tanpa sengaja, Pak Li masuk ke truk pendingin yang berisi orang terinfeksi. Di keadaan seperti itu, Pak Li masih sempat merekam kondisi di sana untuk para reporter. Demi mendapatkan uang banyak. Di tempat lain, Yi Hun dan Tae So telah menemukan pengedar next day. Yi Hun menghajar mereka semua tanpa terkecuali. Namun saat memeriksa next day, yang ditemukan adalah orang terinfeksi. Walaupun sempat ragu, Tae So akhirnya menembaknya. Hal itu tentu membuat Yi Hun marah karena menembak manusia. Namun Tae So menganggap mereka yang terinfeksi bukan lagi manusia. Kabar kekacauan yang terjadi di asrama telah sampai kepada Tae So. Sehingga mereka harus bergegas pergi. Sementara itu pencarian Pak Li terus dilakukan. Dengan terus menelpon ponsel Pak Li, mereka bisa tahu keberadaan Pak Li di dalam truk. Saat ini Yi Hun, Tae So dan Jung Go telah tiba di asrama dengan dibekali beberapa senjata. Sementara itu, truk yang dibuka secara otomatis orang terinfeksi berusaha untuk keluar. Petugas berusaha menutupnya kembali. Namun Pak Li menahannya dengan sebuah kursi. Melihat itu, Sae Bo menekat masuk untuk mengeluarkan Pak Li. Yang akhirnya petugas terpaksa menutup pintunya. Untungnya Yi Hun tiba di sana dan segera mengeluarkan Sae Bom. Pada akhirnya Pak Li tetap harus ditahan di sana dengan positif terinfeksi. Yi Hun menganggap Tae So memperlakukan orang-orang yang terinfeksi layaknya monster. Dengan harapan ada cara lain untuk menangani kasus ini. Sae Bom juga menyuruh Tae So mengungkap kasus ini di publik dan membahas cara pengobatannya. Setibanya di rumah, mereka harus meyakinkan ibu Yi Hun bahwa mereka menikah karena saling mencintai. Bukan karena apartemen. Namun tiba-tiba suara bising kembali terjadi di lantai atas. Sehingga Yi Hun mendatangi Pak Jo untuk memastikan apa yang terjadi. Pak Jo mengaku istrinya sedang sakit. Yang mengakibatkan marah dan selalu melempar barang-barang. Di sana juga ada Sang He yang merupakan manajer klinik istrinya. Dengan alasan kedatangan Sang He karena mengkhawatirkan istrinya. Di tempat lain, Tae So kembali datang ke tempat cuci untuk mengamankan next day yang dibawa pengedar. Di pagi harinya, Seo Yeon harus mendengar percekcokan ayah dan ibunya. Sang ibu berniat melakukan operasi untuk Seo Yeon dan sang ayah tak setuju dengan anggapan semua baik-baik saja. Tak mau melihat perkelahian itu, Seo Yeon pergi ke rumah Sae Bom. Di tempat lain, Yi Hun mulai curiga dengan Pak Jo. Dengan memutuskan menanyakan keberadaan Min Ji dan sekretarisnya. Sementara itu, kabar penyakit gila sudah mulai menyebar luas. Akibat video rekaman dari Pak Lee sebelumnya. Hal itu tentunya membuat ibu Sae Bom sempat khawatir. Sebelum hal buruk terjadi, Sae Bom datang ke minimarket untuk membeli persediaan yang cukup banyak. Sepulang dari sana, Sae Bom bertemu dengan perwakilan penghuni. Bu Yeon mempermasalahkan tindakan Sae Bom sebelumnya. Dengan alasan, itu adalah peraturan yang ditetapkan. Walaupun dilihat dari sudut manapun, memblokir pintu adalah hal yang tidak dibenarkan. Menurut Sae Bom, itu menghambat evakuasi darurat jika terjadi sesuatu. Namun malah Sae Bom dianggap mengganggu Pak Jo yang istrinya sedang sakit. Padahal jelas-jelas Pak Jo telah membuat kegaduhan dengan suara keras. Di tempat lain, Yi Hun mendatangi Sang He untuk memberikan pertanyaan sebenarnya apa yang terjadi di rumah Pak Jo. Sedangkan Sae Bom telah mendatangi Pak Jo yang terus membuat kebisingan. Pada akhirnya, Sae Bom sadar Min Jin telah terinfeksi. Karena kondisi gila, hanya terjadi saat-saat tertentu, Sae Bom mencoba masuk ke dalam. Namun Pak Jo malah mendorong Sae Bom masuk. Sae Bom mencoba berlindung di balik ruang kaca. Namun tanpa jelas, Min Jin hanya ingin menyerang suaminya. Sae Bom membukakan pintu sehingga Min Jin berusaha mengejar Pak Jo. Setelah itu, Sae Bom berusaha menangkap Min Jin namun sedikit kewalahan. Untungnya Yi Hun ada di sana dan berhasil menangkapnya. Yi Hun juga memberikan sedikit hadiah untuk Pak Jo. Setelah itu, Yi Hun mencoba memeriksa rumah Pak Jo. Di sana, Yi Hun menemukan tongkat dengan bekas darah dan juga beberapa neksti. Akibat kejadian itu, para penghuni disarankan melakukan aktivitas di dalam rumah. Sehingga kebanyakan penghuni mulai membeli persediaan makan dengan cukup banyak. Sementara itu, sebuah pres telah dilakukan. Taesok membenarkan penyakit gila memang benar adanya. Jika ada orang yang mengalami rasa haus mendalam, diharapkan segera menghubungi 119. Yi Hun kembali menemui Taesok untuk memberikan neksti yang ia temukan sebelumnya. Tak hanya itu, tujuan Yi Hun adalah menemui Min Ji. Pada dasarnya, Min Ji sudah tewas. Namun virus itu telah menyebar sebelum meninggal. Sehingga masih bertahan hidup dan tak bisa kembali normal. Yi Hun sempat membisikkan bahwa akan menangkap pelaku yang membuatnya seperti ini. Di tempat lain, nenek ini adalah salah satu penghuni apartemen. Ia merasa shock akibat kejadian sebelumnya sehingga tak mempunyai energi untuk beraktivitas. Nenek sempat meminta suaminya membelikan hamburger untuknya. Sementara itu, akibat ucapan Yi Hun sebelumnya, Min Ji kini telah tenang dan meninggal. Pada akhirnya, Yi Hun dan Jung Gu datang untuk memberikan kabar kematian istrinya. Berdasarkan hasil forensik, Pak Jo telah memukul kepala istrinya hingga retak. Pukulan itu tentu dengan niatan membunuh. Sebelum meninggal, Min Ji telah terinfeksi sehingga tak bisa mati. Namun Pak Jo terus mengelak bahwa tujuannya untuk membela diri akibat istrinya terinfeksi. Sayangnya Sang He muncul untuk menjadi saksi pembunuhan Pak Jo. Yang akhirnya Pak Jo ditangkap. Di sisi lain, Taisho memberitahukan penyakit gila telah menyebar di kompleks Sae Bom. Informasi didapat dari pengedar sebelumnya. Yang memberitahukan bahwa Next T telah menyebar melalui pusat kebugaran. Dengan tujuan meningkatkan konsentrasi. Karena penawar belum ditemukan dan tak bisa membunuh mereka begitu saja. Taisho memutuskan mengisolasi komplek tersebut. Taisho mempersilahkan Sae Bom keluar. Namun Sae Bom menolaknya dan lebih memilih tinggal di rumahnya. Baginya kabur bukanlah gaya hidupnya. Sae Bom memberitahukan Yi Hun bahwa telah terkunci. Ia akan melindungi apartemen dan meminta agar Yi Hun tidak masuk. Namun nyatanya Yi Hun juga berada di sana. Seketika Sae Bom memeluk Yi Hun. Karena merasa tidak sendirian. Pada akhirnya semua yang di dalam komplek tak bisa keluar lagi. Setelah akses keluar masuk ditutup. Kakek telah kembali. Namun yang ia bawa hanyalah roti biasa. Dong Yun adalah putra tunggal kakek dan nenek tersebut. Hari itu Dong Yun ada rapat sehingga bergegas pergi. Namun sayangnya tak ada satupun orang yang bisa keluar dari sana. Di apartemen itu juga ada beberapa tenaga kerja pembersih. Ji Hae dan Seikyu adalah suami istri. Andrew juga termasuk dalam tim pembersih. Namun memiliki sikap yang aneh dan misterius. Sementara itu Pak Jo berusaha meminta bantuan Haesong untuk mengatasi permasalahannya dengan Yi Hun. Sayangnya usahanya gagal setelah Yi Hun kembali menangkapnya. Yun Kyung adalah salah satu penghuni apartemen itu juga. Ia selalu didatangi Seo Min yang merupakan kakak kandungnya. Namun kedatangan Seo Min hanyalah untuk meminta bagian dari apartemen Hyukyung. Di luar komplek banyak orang yang berusaha masuk namun tidak bisa. Termasuk juga ibu Seo Yeon. Kabar itu tentunya membuat Seo Yeon sedikit bersedih. Sang ibu meminta Sae Bom menjaga Seo Yeon sementara waktu. Pada dasarnya Seo Yeon mempunyai penyakit jantung. Seharusnya hari ini Seo Yeon dibawa ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Di sisi lain Yi Hun telah mengurung Pak Jo di rumahnya agar tidak kemana-mana. Sampai semuanya kembali normal. Sementara itu Sang Hae akan tetap tinggal di rumah Pak Jo karena tidak bisa keluar dari komplek tersebut. Sebuah pertemuan penghuni dilakukan. Ji Jo memberitahukan bahwa isolasi akan dilakukan selama satu minggu. Untuk mencegah penularan orang yang terinfeksi. Semua kebutuhan dan makanan akan disediakan. Beberapa penghuni tentunya merasa keberatan dan mencoba mengungkapkan pendapatnya. Namun bagaimanapun juga mereka tetap harus bertahan selama satu minggu. Yi Hun juga memberitahukan ciri-ciri orang terinfeksi kepada para penghuni. Di tempat lain Sae Bom telah melakukan pertemuan dengan Tae So. Sae Bom mencoba bernego dengan Tae So agar Seo Yeon bisa keluar. Namun saat itu orang tua Seo Yeon sedang dites dengan kemungkinan terinfeksi virus. Tae So merasa akan lebih baik jika Seo Yeon bersama Sae Bom. Mengingat belum pasti apa yang akan terjadi di luar dinding. Sementara itu pertemuan penghuni dijadikan kesempatan Bu Yeon untuk mendapat dukungan agar dijadikan perwakilan penghuni. Di sana Bu Yeon juga memperkenalkan suaminya, Wocang, sekaligus seorang pendeta. Sayangnya kampanye itu tidak mendapat respon baik dari para penghuni. Setelah itu Sae Bom dan Yi Hun mencoba menanyakan teman kerja Pak Kim di pusat kebugaran. Diduga orang itu adalah penyebar dari Next Day. Bahkan saat itu Pak Kim sangat banyak minum air. Namun Pak Kim tak mengaku mengkonsumsi Next Day dan juga mengaku tak tahu apapun. Yi Hun mencoba mengonfirmasi KTP setiap pembersih. Namun KTP Endreo tak ada fotonya. Bahkan nama panggilan dan nama di KTP berbeda. Alasan menggunakan nama Endreo adalah dengan harapan mempunyai kekuatan super. Ji Hye mencoba menjelaskan Yi Hun bahwa Endreo mempunyai bekas luka di wajahnya. Sehingga membuatnya malu dan terus menutup wajahnya. Pada akhirnya Pak Kim dikurung di ruangannya tanpa memberikan air. Untuk memastikan terinfeksi atau tidak. Setelah itu Sae Bom sempat meminta selimut Si Hun untuk para pembersih. Dengan dijanjikan akan diberi kaos yang diminta Si Hun. Sementara itu Yi Hun kembali membebaskan Pak Jo. Dengan harapan akan berubah menjadi lebih baik. Ditambah lagi Sang He mengklarifikasi bahwa tidak melihat Pak Jo membunuh istrinya. Tentunya Sang He mau memberikan kesaksian palsu demi uang yang dijanjikan Pak Jo. Di sisi lain Dong Yun telah melakukan siaran langsung. Tai Sok meminta Yi Hun menghentikannya. Jika tidak internet di area itu akan dimatikan. Malam ini Yi Hun akhirnya harus tidur di ruang tamu bersama Jung Gu. Sementara itu Sae Bom dan Seo Yeon tidur di kamar. Bahkan di tengah malam Yi Hun harus pindah ke lantai. Karena Jung Gu sakit pinggang. Di tempat lain Tai Sok melakukan pertemuan dengan pimpinannya. Ternyata penyebar dari Next Day adalah pimpinan. Pengedar sebelumnya telah mengaku diberitahukan tempat Next Day disimpan untuk disebarkan. Dengan banyaknya orang yang terinfeksi maka penawar bisa secepatnya ditemukan. Mengingat pimpinan telah terinfeksi. Pada akhirnya Tai Sok akan menangkap rekan pimpinan demi memutuskan penyebaran Next Day. Sedangkan tugas Jisoo adalah fokus membuat penawar dari virus gila tersebut. Digesokan harinya mereka semua tak diperbolehkan keluar gedung. Dengan alasan terdapat orang terinfeksi dan juga penyebab isolasi dilakukan. Kejadian itu tentu membuat mereka tak bisa mengambil jatah makanan. Seketika Sae Bom meminjam pistol Jung Gu agar pintu dibuka. Pada akhirnya persediaan makan telah diambil. Dan dibagikan ke seluruh penghuni. Sae Bom juga memberikan kaos untuk Si Hun. Hari itu Sae Bom, Yi Hun, Jung Gu dan Seo Yun menikmati makanan mereka di atas gedung. Saat itu Sae Bom baru sadar belum memberikan makanan untuk Pak Kim. Namun saat diperiksa Pak Kim tak ada di sana. Saat mencari di berbagai tempat tanpa sengaja menemukan bercak darah. Terdengar jelas orang yang turun dari lift telah terinfeksi. Sehingga Sae Bom dan Yi Hun segera kembali ke gedung apartemennya. Tak lama kemudian Pak Kim telah ditemukan. Beberapa saat kemudian kekacauan telah terjadi. Sangat banyak orang terinfeksi berkeliaran di luar gedung. Di balik itu nenek telah menerima cakaran. Yang diakibatkan berpapasan dengan Min Jin sebelumnya. Demi mencegah orang terinfeksi masuk, Yi Hun menutup semua pintu di gedung. Tai Sok memberitahukan bahwa gedung-gedung lain telah terinfeksi. Semua peralatan elektronik di gedung itu tidak berfungsi. Tak ada sinyal ponsel dan TV juga tidak bisa diputar. Di sisi lain nenek mulai takut dengan gejala-gejala aneh yang ia rasa. Akan tetapi Dong Yun tak peduli dan menganggap itu terjadi karena sudah tua. Sementara itu banyak para penghuni bertanya-tanya kebenaran orang terinfeksi di luar gedung. Bahkan Bu Yun merasa terancam dengan tindakan Yi Hun yang bisa mengancam posisinya sebagai perwakilan penghuni. Tentunya Yi Hun tak tertarik akan hal itu. Tak lama kemudian Sae Bom telah tiba di sana dan mempersilahkan para penghuni yang ingin keluar. Merasa takut sendiri, akhirnya para penghuni mengurungkan niatnya untuk keluar. Saat ini mereka yang terinfeksi kembali sadar. Dan merasa tak percaya apa yang telah dilakukan. Di tempat lain, Taisho mendatangi sebuah klub malam yang diduga tempat penyebaran XT. Sayangnya terlihat jelas semua orang di balik pintu telah terinfeksi. Sehingga dilarang membuka pintunya. Pertemuan kembali dilakukan antar penghuni. Sebagian orang yang tak melihat langsung tak percaya dengan kejadian di luar gedung. Pak Jo memberikan tawaran bagi siapa saja yang mau melihat keadaan di luar gedung akan diberi 300 dolar. Beberapa orang tertarik dan rela keluar gedung demi uang. Di sisi lain, Saebo mencoba menanyakan kemana Pak Kim pergi. Saebo meyakin ada sesuatu yang disembunyikan. Dari CCTV terlihat jelas Pak Kim sangat kehausan yang tidak wajar. Pada akhirnya, Pak Kim diborgol di pusat kebugaran. Selagi memastikan apakah Pak Kim terinfeksi atau tidak. Sementara itu, Bu Jung yang merupakan petugas kebersihan. Dipersilakan bergabung dengan petugas lainnya. Untuk beristirahat di salah satu unit apartemen kosong. Saebo dan Yi Hun mencoba merahasiakan tentang orang terinfeksi kepada Seo Yeon. Sayangnya, Jung Go telah memberitahukan semuanya. Sehingga Saebo harus menenangkan Seo Yeon agar tidak takut. Di tempat lain, rapat para petinggi dilakukan demi mencari solusi untuk menangani virus. Virus itu sendiri langsung menyerang otak. Sehingga membutuhkan penawar yang bisa masuk ke otak. Sementara itu, otak memiliki pelindung sehingga penawar tidak bisa masuk. Dengan mengembangkan virus menggunakan antibodi, Taesok menjanjikan akan membuat penawar selama satu bulan. Namun jika karantina kelompok dihentikan, maka penyerangan virus akan meningkat drastis. Hanya dalam waktu satu minggu, semua orang akan terinfeksi. Pada dasarnya, Taesok belum menemukan antibodi apapun. Bahkan semua subjek dalam tes telah meninggal. Yang dibutuhkan saat ini adalah mengulur waktu untuk membuat penawar. Jika mereka tak menemukannya, maka pemerintah pasti akan membunuh semua orang yang terinfeksi. Sehingga banyak korban berjatuhan. Di keesokan harinya, mereka yang akan keluar gedung telah bersiap. Yi Hun dan Sae Bom juga akan ikut keluar. Demi mencari orang-orang yang belum terinfeksi. Di depan dinding, mereka bertemu dengan beberapa orang. Mereka mengaku bahwa orang yang terinfeksi sudah dikurung. Namun Sae Bom ingat bahwa petugas itu telah terinfeksi. Di sisi lain, Bu Yeon sangat kesal dengan Pak Kim. Yang sudah mengedarkan obat dari pusat kebugaran. Mengingat Pak Kim bisa bekerja di sana karena Bu Yeon. Setelah itu, Bu Yeon sempat bertemu salah satu penghuni yang minta agar diperbolehkan masuk. Untuk memastikan terinfeksi atau tidak, Bu Yeon menuangkan air minumnya. Sementara itu, mereka yang keluar gedung telah tiba di Tos Erba. Untuk mengambil persediaan sebanyak-banyaknya. Di sana, Sae Bom dan Yi Hun menemukan Boram. Boram adalah penjaga Tos Erba. Beberapa orang telah masuk ke Tos Erba dengan sangat aneh. Boram yang sangat takut memutuskan untuk bersembunyi. Sementara itu, mereka yang mengambil persediaan telah melihat darah. Dong Yun mengambil kesempatan itu untuk membuat video. Tentunya di sana banyak orang-orang terinfeksi. Untungnya, Andrew berhasil menyelamatkannya. Kabar adanya orang terinfeksi telah sampai kepada Yi Hun dan Sae Bom. Keadaan semakin buruk saat Sae Kyu membuat pendeteksi berbunyi yang diakibatkan alkohol. Mereka semua bergegas untuk keluar. Tak lama kemudian, Andrew dan Dong Yun datang bersama orang-orang terinfeksi. Untungnya, pintu berhasil ditutup di waktu yang tepat. Mereka semua bergegas kembali ke apartemen. Namun, Bu Yeon tak memperbolehkannya masuk. Karena takut jika mereka yang di luar telah terinfeksi. Keadaan genting itu semakin kacau saat Pak Jo memutar rekaman suara istrinya saat terinfeksi. Sehingga semua orang yang terinfeksi mulai menggila. Untungnya, Seo Yeon mengambil penahan pintu sehingga mereka bisa masuk. Sementara itu, ponsel Pak Jo yang terus berbunyi tentunya membuat Yi Hun sangat marah. Yi Hun menggunakan darah orang terinfeksi untuk memberikan pelajaran kepada Pak Jo. Kejadian itu tentu membuat Seo Bo mengkhawatirkan keadaan Yi Hun yang terbawa emosi. Di tempat lain, orang terinfeksi berhasil keluar dari dinding. Taesok menyuruh Jisoo agar melepaskannya untuk mengusir para demonstran. Dengan begitu, mereka bisa mengulur waktu untuk membuat penawar. Adegan flashback beberapa bulan yang lalu. Dengan ditemani istrinya, Taesok melakukan pertemuan dengan pimpinannya. Tak jarang pimpinan mengkonsumsi next day. Karena mendapat telpon, Taesok harus keluar dari ruangan. Dalam perbincangan itu, Taesok menerima kasus orang terinfeksi pertama kali. Taesok menyuruh agar merahasiakan kasus tersebut dari publik. Namun saat kembali, pimpinan telah menggigit istri Taesok. Pada akhirnya, sang istri harus mendapat perawatan khusus. Ditambah lagi, ia sedang hamil. Sementara itu, penawar sedang dikembangkan. Namun hasilnya masih tetap sama. Sementara itu, Seo Bom dan Yi Hun telah menutup semua akses masuk ke apartemen. Agar orang terinfeksi tidak bisa masuk. Di sisi lain, Bu Yeon sangat depresi akibat hal buruk yang terjadi. Bahkan rambutnya sampai rontok. Pada dasarnya, Bu Yeon sangat terobsesi menjadi perwakilan penghuni tentunya karena uang. Dengan menjadi perwakilan penghuni, ia nantinya bisa mengganti semua fasilitas di apartemen dan mengambil keuntungan dari setiap pembangunan. Pertama-tama, Bu Yeon harus mencari cara agar mendapat dukungan dari para penghuni. Bu Yeon mendatangi Seo Bom untuk meminta maaf. Demi memperbaiki citranya. Sementara itu, Pak Jo terus mencuci mukanya karena darah sebelumnya. Kebiasaan mendiang istrinya ke pusat kebugaran dan terus mengkonsumsi obat dari sana. Membuat Pak Jo sadar penyakit gila tersebar dari pusat kebugaran akibat obat. Pada akhirnya, Pak Jo datang ke pusat kebugaran dan bertemu Pak Kim. Kedatangan Pak Jo adalah ingin membeli next day. Sayangnya, Pak Kim mengaku tak tahu apapun. Sehingga membuat Pak Jo marah dan melemparinya. Kejadian itu telah disaksikan Yi Hun dari luar ruangan. Di sisi lain, Haesong diajak komunikasi orang yang terinfeksi. Untuk bertemu di basement lantai 1 dengan modus ingin mengurus pemakaman kakeknya. Orang itu juga mengaku situasi di luar baik-baik saja. Dan orang terinfeksi sudah dikurung. Melihat itu, So Yeon bergegas menemui Sae Bom untuk meminta bantuan. Sementara itu, Pak Kim akhirnya telah terinfeksi. Yi Hun menyuruh Pak Jo merahasiakan kejadian itu. Jika tidak, maka Pak Jo akan dianggap terinfeksi juga. Sehingga mendapat perlakuan yang sama. Di sisi lain, Sae Bom telah menghentikan Haesong agar tidak membuka pintu. Sae Bom menyuruh orang itu agar pergi. Sementara itu, Yi Hun harus sedikit mengajar Pak Jo karena tindakan buduhnya. Pada akhirnya, Sae Bom, Haesong, dan So Yeon datang ke sana karena kegaduhan yang terjadi. Pada akhirnya, So Yeon dan Haesong tahu bahwa Pak Kim telah terinfeksi. Setelah kembali normal, Yi Hun menyuruh agar Pak Kim menahan diri. Karena terinfeksi, orang-orang akan berusaha mengusirnya. Dan semakin sering berubah, maka akan semakin sulit untuk kembali normal. Pada akhirnya, Pak Kim memberitahukan sebelumnya ia pergi ke mobil untuk mengambil next day. Pak Kim mengaku hanya minum dua kali. Setelah semua yang terjadi, Yi Hun merasa harus ada polisi jahat dan baik. Sayangnya, malah Sae Bom menyuruh Yi Hun menjadi polisi baik dan menjaga sikap. Sementara itu, Sae Bom yang akan menjadi polisi jahat. Di sisi lain, Pak Jo datang ke mobil Pak Kim untuk mengambil next day yang tersisa. Di keesokan harinya, pertemuan kembali dilakukan. Untuk mengambil tindakan apakah Pak Kim diusir atau tidak. Sebelum itu terjadi, Sae Bom sempat memberikan saran agar Pak Kim tetap di dalam gedung. Mungkin beberapa orang ketakutan. Namun mereka yang terinfeksi juga manusia. Bagaimana jika hal itu juga menimpa mereka? Atau keluarga mereka? Singkat cerita, voting suara dilakukan. Sembilan orang setuju untuk mengusir Pak Kim. Dan sembilan orang tak setuju. Namun hasil itu berubah ketika Sehun datang dan memilih tidak mengusir Pak Kim. Pada akhirnya, Pak Kim akan tetap di sana. Dan akan dibuat jadwal untuk mengawasi Pak Kim. Di tempat lain, pertemuan kembali dilakukan antara Taesok dengan pimpinan. Pimpinan memutuskan untuk mematikan listrik, air, dan tidak memberikan makan. Sehingga mereka yang terinfeksi bisa mati dengan sendirinya. Mengingat sampai saat ini obat belum ditemukan. Maka itu adalah pilihan pimpinan untuk mencegah penularan lebih luas. Dong Yun telah meminjam ponsel ibunya untuk merekam hal-hal yang unik baginya. Namun di ponsel itu, Dong Yun menemukan rekaman ibunya yang mendapat luka cakaran. Tak lama kemudian, Dong Yun diberitahukan Boram bahwa ponselnya jatuh di depan apartemen. Akhirnya, Dong Yun berusaha membujuk Boram agar mau mengambilkan ponselnya dengan hadiah uang. Di sisi lain, Sae Bom sedang bersama Si Hun. Si Hun yakin dunia akan segera berakhir. Sehingga ia berusaha mengumpulkan peralatan untuk bertahan hidup. Sehingga cerita, Sae Bom tertarik untuk melihat koleksi yang dimiliki Si Hun. Sementara itu, Bu Yun menemui Pak Kim dan memberikan minuman. Padahal orang yang terinfeksi tidak diperbolehkan minum. Yun Kyung dan Soe Min adalah orang pertama yang akan menjaga Pak Kim. Jika terjadi tanda-tanda ghausan, Yi Hun tidak memperbolehkan memberikan minum. Yi Hun juga memberikan kunci borgol untuk berjaga-jaga. Tanpa diduga, Pak Kim memberitahukan Yi Hun bahwa pembeli obat terakhir adalah Si Hun. Di sisi lain, Boram telah keluar untuk mengambil ponsel. Sayangnya, orang terinfeksi telah ada di sana. Sementara itu, Yi Hun berusaha mencari Sae Bom. Si Oyun memberitahukan bahwa Sae Bom pergi bersama Si Hun. Akhirnya, Yi Hun bergegas menyusul Sae Bom. Sedangkan Boram dan Dong Yun berusaha melarikan diri setelah membuat kekacauan. Kegaduhan itu terdengar Yun Kyung dan Soe Min. Untuk memastikannya, Soe Min mencoba membuka pintu darurat. Namun tiba-tiba orang terinfeksi menggigitnya. Episode ini diakhiri dengan Yi Hun yang sangat marah. Jika Si Hun menyakiti Sae Bom, Yi Hun akan menghabisinya. Si Hun merasa ada kesalahpahaman. Dengan terbakar emosi, Yi Hun mencoba memeriksa seluruh ruangan. Dan malah menemukan Sae Bom duduk santai dengan makan cemilan. Untuk menghilangkan rasa malunya, Yi Hun meminta Sae Bom membantunya dengan berpura-pura sudah saling rindu. Setelah itu, Yi Hun memberitahukan bahwa Si Hun adalah salah satu pembeli dari Next Day. Yi Hun juga sangat mengkhawatirkan keadaan Sae Bom. Apakah terluka atau tidak. Sae Bom menilai Si Hun adalah orang baik. Bahkan mereka diberi makanan yang cukup banyak. Di sisi lain, Si Hun didatangi salah satu orang terinfeksi. Orang itu berusaha agar bisa masuk. Tak lama kemudian, Si Hun dan Yi Hun tiba di sana. Mereka sadar orang itu terinfeksi. Akhirnya, Yi Hun segera mengusirnya. Sementara itu, Sae Bom mencoba menenangkan Seo Yeon agar tidak membuka pintu untuk orang tidak dikenal. Pada akhirnya, Yi Hun telah mengeluarkan orang terinfeksi. Dan kembali menutup pintu masuk. Di tempat lain, Pak Kim berusaha memujuk Yun Kyung agar membebaskannya. Dengan alasan ia baik-baik saja. Namun setelah bebas, Pak Kim bergegas minum air. Rasa haus yang tak kunjung hilang membuat Yun Kyung ketakutan dan segera melarikan diri. Sementara itu, Yi Hun dan Sae Bom kembali ke pusat kebugaran. Di sana, Yi Hun menemukan botol minum Bu Yeon. Sedangkan Pak Kim telah menghabiskan satu galon air. Namun itu tak menghilangkan rasa hausnya. Saat Yi Hun berusaha menangkap Pak Kim, Pak Kim mulai menggila. Perkelahian sempat terjadi demi melumpuhkan Pak Kim. Namun tiba-tiba Taesok menembak Pak Kim. Hal itu tentu membuat Sae Bom sangat marah. Dan segera menenangkan Yun Kyung yang melihat kejadian itu. Pada akhirnya, Pak Kim telah tewas. Sementara itu, Yun Kyung sangat mengkhawatirkan kakaknya. Sehingga cerita Yun Kyung diberi obat untuk beristirahat. Setelah itu, Sae Bom mencoba menanyakan penyebab luka yang tak kunjung sembuh. Taesok mengaku sisa virus masih ada di dalam tubuh Sae Bom. Untuk itu, Taesok akan mengambil sampel darah Sae Bom secara bertahap. Demi mengetahui nasib Sae Bom nantinya. Taesok juga memberitahukan bahwa ayah Seo Yeon telah terinfeksi. Dan ibunya yang sangat merindukan Seo Yeon. Di sisi lain, beberapa orang telah berhasil selamat dari orang terinfeksi. Rasa takut yang mendalam membuat para penghuni trauma. Bahkan takut dengan kedatangan Yi Hun. Di sana, Jung Goh memberitahukan bahwa tidak ada yang terluka. Dengan keyakinan bahwa kekuatan spiritual Wo Chang telah menyelamatkannya. Pada akhirnya, Yi Hun mengetahui orang yang membuka pintu adalah Dong Yu dan Bo Ram. Sehingga cerita, Yi Hun mendatangi Dong Yun dan Bo Ram untuk mencari tahu tujuan mereka turun. Setelah mengetahui hanya demi rekaman yang ada di ponsel, tentunya membuat Yi Hun marah. Karena ulang mereka, Seo Min menghilang. Yi Hun tak pernah menduga jika Taesok datang ke tempat itu karena kabar duka untuk Seo Yeon. Mengingat Taesok terkenal orang yang kejam. Namun bagaimanapun juga, pada dasarnya Taesok melakukan semuanya demi menghentikan virus yang menyebar. Dan saat ini, penawar belum juga ditemukan. Keadaan Sae Bom juga belum pasti akan tetap bertahan atau akhirnya terinfeksi juga. Selama luka Sae Bom belum berubah warna, maka virus di dalam tubuhnya masih belum mencapai otak. Setelah itu Taesok menemui Seo Yeon untuk menyampaikan pesan ibunya. Taesok sempat melihat sendal yang mengingatkan dengan istrinya. Taesok menyampaikan rasa rindu orang tua Seo Yeon. Dan menjanjikan Seo Yeon akan bisa keluar untuk bertemu ibunya. Sementara itu Yi Hun memberitahukan Sae Bom. Jika sesuatu terjadi padanya, maka akan membicarakannya dengan Sae Bom. Maka jika terjadi sesuatu pada Sae Bom, Yi Hun berharap Sae Bom mau bercerita. Kedatangan Taesok membuat para penghuni mengira isolasi telah berakhir. Sayangnya Taesok malah memberitahukan situasi darurat militer yang berlaku untuk seluruh kota. Bahkan malam ini saluran listrik akan dipadamkan. Darurat militer akan berlangsung selama 4 hari. Setelah itu karantina akan dikendorkan. Hanya gedung-gedung prioritas yang mendapat aliran listrik. Setiap penghuni mulai mempersiapkan diri, dengan menampung air sebanyak-banyaknya. Di atap gedung, Sae Bom menemui Taesok untuk memberikan surat Seo Yeon untuk ibunya. Pada dasarnya, kedatangan Taesok untuk mendapat antibodi Sae Bom. Bahkan untuk mengujinya, Taesok tak segan membuat Sae Bom tergigit. Sementara itu, Yi Hun dan Jung Gu tak menemukan mayat Pak Kim. Pasukan Taesok telah membawa mayatnya. Seketika Yi Hun teringat ucapan Taesok tentang antibodi. Sehingga ia bergegas mencari Sae Bom. Dan menyuruh Jung Gu menghentikan Taesok jika melihatnya. Tak lama kemudian, Taesok datang dengan membawa Sae Bom. Sementara itu, Yi Hun diberitahukan Jung Gu bahwa Sae Bom telah dibawa Taesok. Yi Hun berusaha mengejar mobil Taesok hingga keluar apartemen. Dengan cepat, Yi Hun menodongkan pistol ke arah Taesok. Tanpa diduga, Sae Bom sadar dan menodongkan pistol kepada Taesok. Sae Bom menyuruh para militer menjatuhkan senjatanya jika tak ingin terjadi sesuatu. Semua kejadian itu tentu membuat Yi Hun sangat marah. Pada akhirnya, Sae Bom mau diambil darahnya untuk pengembangan antibodi demi membuat penawar. Karena Sae Bom sangat penting dalam pembuatan penawar, Yi Hun meminta senjata agar bisa melindungi Sae Bom. Di sana, Taesok beralasan melakukan semua ini secara diam-diam karena uang. Padahal pencarian penawar dilakukan demi menyembuhkan istrinya. Bagi Yi Hun, Sae Bom adalah prioritas. Ia menyuruh Taesok tidak mengganggunya lagi. Saat Yi Hun dan Sae Bom kembali ke apartemen tentu membuat Jung Gu bingung. Karena darah di wajah Sae Bom sebelumnya. Yi Hun dan Sae Bom kembali ke apartemen dengan membawa makanan untuk dibagikan kepada para penghuni. Sementara itu, darah di wajah Sae Bom sebelumnya adalah darah orang terinfeksi. Setelah itu, Taesok membius Sae Bom. Di sisi lain, Bu Yeon membutuhkan orang berkuasa yang bisa dimanfaatkan agar terus mematuhinya. Secara kebetulan, Jung Gu ada di sana untuk berterima kasih kepada Wocang karena sudah menyelamatkannya. Di sisi lain, Haesong tanpa sengaja bertemu Sang He. Mereka sama-sama hendak membuang sampah. Sang He yang tertarik mulai memeluk Haesong dengan modus sedih karena tak bisa keluar dari apartemen. Kejadian itu tentu membuat Haesong sangat senang. Sementara itu, Pak Jo telah memindahkan next day yang ia temukan ke sebuah minuman. Di balik itu, ternyata orang tua Seo Yeon sudah terinfeksi. Begitu juga ibunya. Taesok menyuruh Ji Seo memberikan surat Seo Yeon jika sang ibu sudah sadar. Sementara itu, Hyun Kyung telah mendapat kabar dari Seo Min. Saat ini Seo Min telah tergigit. Seo Min meminta agar Hyun Kyung menjaga keluarganya. Tak lama kemudian, listrik telah dipadamkan. Pada akhirnya, Seo Min memutuskan tinggal di luar apartemen. Tiba-tiba, seseorang telah menemuinya. Di keesokan harinya, Ji Hun dan Sae Bo menaruh beberapa alat yang bisa menampung air. Dengan keyakinan, nanti malam akan turun hujan. Saat turun dari sana, tanpa sengaja melihat percekcokan antara petugas pembersih dan Bu Yeon. Para pembersih berniat akan pindah ke lantai 11. Karena di lantai 2 sangat berbahaya. Namun Bu Yeon tak mengizinkannya dengan alasan lantai 11 adalah unit mewah. Pada akhirnya, Sae Bo mengajak para penghuni berkumpul untuk membahas permasalahan tersebut. Haesong sebagai pengacara tak setuju dengan permintaan para pembersih. Masuk ke rumah orang lain tanpa izin dianggap sebagai tindak kriminal. Beberapa penghuni juga tak setuju jika para pembersih pindah ke lantai 11. Di malam harinya, hujan telah turun. Hyun Kyung sangat mencemaskan dengan keadaan kakaknya. Di luar apartemen, Hyun Kyung menemukan Seo Min telah kehujanan. Di keesokan harinya, Yi Hun dan Sae Bom datang ke atap untuk mengambil air yang sudah ditampung. Di sana, Si Hun juga telah menampung air. Bahkan dia mempunyai alat untuk memurnikan air hujan. Tanpa sengaja, Yi Hun dan Sae Bom bertemu Bu Jum yang masih bekerja. Menurutnya berdiam diri adalah membosankan. Ditambah lagi, Bu Yeon menyuruhnya untuk tetap bekerja. Di sana, Bu Jum menemukan kain dengan bercak darah yang ia temukan di kantong sampah. Kebetulan, Bu Jum menemukannya di antara lantai 3 dan 4. Akhirnya, Yi Hun dan Sae Bom mendatangi penghuni di lantai itu. Secara kebetulan, itu adalah Hyun Kyung. Dengan panik, Hyun Kyung mengaku tidak tahu apapun tentang itu. Tiba-tiba muncul di fikiran Yi Hun keberadaan Seo Min. Akhirnya, Yi Hun mengajak Jung Gu ikut mencari Seo Min. Mengingat Jung Gu tak mau meminjami pistolnya. Karena takut jika kembali bertemu orang terinfeksi tanpa senjata. Di sana, mereka menemukan bekas makanan di luar. Hal itu membuat Jung Gu khawatir banyak orang terinfeksi yang berkeliaran di dalam apartemen. Jung Gu meminta Yi Hun tidak membuat masalah hingga semua berakhir. Istri Jung Gu saat ini sedang sakit. Ia berharap bisa segera bertemu istrinya. Pada akhirnya, Yi Hun dan Sae Bom bersepakat bertahan sampai tim pengendali penyakit tiba. Namun suara orang terinfeksi terdengar jelas membuat Sae Bom tak bisa berdiam diri. Di keesokan harinya, Hyun Kyung diam-diam datang ke lantai sebelas. Aksi itu pun ketahuan Yi Hun dan Sae Bom. Pada akhirnya, Hyun Kyung mengaku kakaknya ada di dalam. Ternyata bekas makanan sebelumnya adalah pemberian Pak Jo untuk Seo Min. Pak Jo meminta Seo Min masuk ke apartemen. Namun Seo Min menolaknya karena takut menggigit orang. Yi Hun dan Sae Bom akan menyuruh Hyun Kyung tetap di rumah meski karangtina akan berakhir besok. Karena tak ada pilihan lain, Yi Hun membiarkan Seo Min tetap tinggal di lantai sebelas. Di sisi lain, Dong Yun sadar ibunya telah terinfeksi. Ia sangat takut jika akan terinfeksi juga. Menurut Boram, seharusnya Dong Yun lebih mengkhawatirkan ibunya. Bukan malah takut terinfeksi karena ibunya. Hari itu seharusnya karangtina telah usai. Namun nyatanya, sinyal ponsel dan TV belum berfungsi. Pertemuan kembali dilakukan para penghuni. Diam-diam Pak Jo mempersiapkan minuman yang sudah dicampur next day untuk para penghuni. Sae Bom sempat hendak meminumnya. Namun Yi Hun melarangnya. Sementara itu, Dong Yun sangat ketakutan dengan ibunya yang terus mengamuk karena sudah terinfeksi. Sebuah sirine telah berbunyi. Karantina yang seharusnya dicabut hari itu ternyata diperpanjang tanpa batas. Hal itu tentu membuat para penghuni mulai panik. Di balik orang-orang yang panik, Haesong malah terlihat senang setelah bertemu dengan Sang Hae. Tentunya itu membuat Soe Min merasa aneh. Sementara itu, Dong Yun memberitahukan para penghuni mengenai ibunya yang diduga terinfeksi. Kakek yang ada di sana mengaku itu hanyalah luka biasa akibat kulit keriput. Secara otomatis, Bu Yeon ingin memastikannya. Namun kakek tak memberikan izin. Apapun yang terjadi, Sang Hae akan tetap tinggal di rumah dengan istrinya. Bahkan Bu Yeon juga meminta makanan di tempat para pembersih. Dengan alasan mereka tinggal di apartemen tanpa membayar. Tentunya hal itu membuat mereka bertengkar. Setelah kejadian itu, Sae Bom dan Yi Hun mendatangi Bu Yeon untuk menanyakan apakah botol air itu miliknya. Namun Bu Yeon tak mengakui perbuatannya. Akhirnya Yi Hun membongkar kedok Bu Yeon dan suaminya. Mereka tinggal di sana hanya untuk menjadi perwakilan penghuni untuk penggelapan dana. Pak Kim juga adalah orang yang sekongkol dengannya. Di balik itu, Jung Go tak jarang menemui Wo Chang untuk ikut berdoa. Sayangnya, Jung Go dimanfaatkan Bu Yeon untuk menyerang Sae Bom. Bahwa Sae Bom terinfeksi akibat luka di tangannya. Sementara itu, Sae Bom dan Ji Hun telah membongkar tas yang didapat dari Taisho. Mereka mendapat makanan, granat, hingga protofon. Sementara itu, Dong Yun kembali ke rumahnya untuk mengambil semua persediaan makanan. Lalu mendatangi Seikyu agar diperbolehkan tinggal di sana. Menurut Ji He, mereka bisa kaya dengan menjual persediaan tersebut. Sayangnya tempat itu sudah penuh. Pada akhirnya, Bu Jung akan pergi dari sana dengan meminta beberapa persediaan makanan. Andrew sempat mengkhawatirkan Bu Jung dan memberikan sebuah apel. Di sisi lain, Pak Jo telah mengetahui persembunyian Soe Min. Ia mengajak Bu Yeon untuk memeriksanya. Sedangkan Ji Hun dan Sae Bom mencoba protofon dari Taisho. Namun masih belum berfungsi. Setiap orang membutuhkan tempat untuk bersandar. Sae Bom mencoba menanyakan apa yang membuat Ji Hun tetap kuat. Saat tak bisa lagi bermain baseball, Ji Hun sangat kacau. Namun hari itu, Sae Bom datang dan membuatnya sadar. Pada akhirnya, sejak saat itu, Ji Hun bisa kuat karena Sae Bom. Tak lama kemudian, Pak Jo dan Bu Yeon ada di sana. Mereka mengungkap tentang Soe Min yang disembunyikan di lantai 11. Untuk memastikan keadaannya, Ji Hun dan Sae Bom kembali datang ke sana. Karena sudah ketahuan, Ji Hun akhirnya harus mengkarantina Soe Min di pusat kebugaran. Setelah itu, Ji Hun dan Sae Bom menemui Pak Jo yang merupakan pembuat onar. Sayangnya, mereka malah ditantang untuk minum air milik Pak Jo. Dengan alasan demi memastikan siapa yang terinfeksi di antara mereka. Setelah menunggu beberapa detik, mereka bersepakat tidak ada yang terinfeksi. Di sisi lain, Bu Yeon dan Wocang kembali menghasut Jung Gu agar mengurung orang-orang terinfeksi yang berpura-pura tidak terinfeksi. Demi ketertiban dan keselamatan agar bisa bertemu keluarganya kembali. Sementara itu, Pak Jo berusaha mengeluarkan isi perutnya. Pak Jo mengaku telah memasukkan next day ke dalam minuman. Tujuan Pak Jo hanyalah ingin Sae Bom dan Ji Hun mati agar terbebas dari kasus pembunuhan istrinya. Tanpa diduga, Ji Hun malah menelan next day yang tersisa. Nyatanya itu adalah obat pencernaan milik Ji Hun. Sebelumnya, Ji Hun telah menukar next day di mobil Pak Kim dengan obat pencernaan miliknya. Pada akhirnya, tindakan Pak Jo telah terekam kamera dashboard sehingga tak bisa mengelak lagi. Namun saat keluar, Jung Gu telah menghadang mereka. Dengan alasan, Ji Hun dan Sae Bom telah terpapar orang terinfeksi. Ditambah lagi, Sae Bom mendapat luka cakar. Sehingga mereka akan diisolasi. Di tempat lain, para petinggi yang terinfeksi telah diberi penawar. Meski begitu, pimpinan menyuruh darurat militer tetap dijalankan. Hingga orang-orang terinfeksi mati dengan sendirinya. Mengingat penawar yang sangat sulit didapatkan. Sayangnya, Taesok mengaku obat itu baru dalam uji klimis. Mereka dijadikan uji coba karena sudah menghalalkan segala cara dengan memanfaatkan uang. Bahkan sengaja menyebarkan next day agar orang-orang terinfeksi sehingga penawar segera dibuat. Salah satu penjaga adalah orang yang bekerja untuk pimpinan. Namun orang itu malah dihajar Taesok habis-habisan. Darah itu tentu membuat mereka bereaksi dan menggila. Sementara itu, istri Taesok masih dalam perawatan. Setelah semua tuduhan terhadap Sae Bom dan Yi Hun, para penghuni berkumpul di rumah Sae Bom. Bu Yeon terus menggunakan Junggu sebagai tameng untuk menekan Sae Bom yang hampir kehabisan kesabaran. Di balik itu, Pak Jo memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari next day di rumah Yi Hun. Pada dasarnya, Pak Jo mencari next day untuk digunakan saat keadaan memburuk. Sehingga ia tidak akan mati. Singkat cerita, semua penghuni telah keluar. Dan kembali berkumpul untuk merundingkan tentang Sae Bom yang dianggap telah terinfeksi. Kejadian itu tentu membuat Sae Bom kesal. Lalu menyuruh berunding di rumah Bu Yeon. Mengingat rumah Bu Yeon mempunyai ruang yang cukup besar. Untungnya Yi Hun segera menenangkan Sae Bom dan membawanya kembali ke rumah. Semua yang terjadi tentu membuat Sae Bom kecewa dengan Junggu. Yi Hun sempat memperingatkan Junggu agar berhati-hati. Beberapa penghuni tak bisa dipercaya. Setelah itu, semua penghuni memutuskan berkumpul di rumah Bu Yeon. Beberapa penghuni merasa Yi Hun dan Sae Bom belum ada tanda-tanda terinfeksi. Namun Pak Ju mengusulkan untuk mengusir mereka dengan anggapan akan berbahaya jika satu gedung dengan orang yang kemungkinan terinfeksi. Bahkan Bu Yeon berencana mengambil semua persediaan makan di rumah Sae Bom untuk dibagi rata dengan semua penghuni. Andrew memberitahukan rencana Bu Yeon tersebut kepada Sae Bom. Mendengar itu, Sae Bom seketika naik darah dan menghampiri para penghuni. Pak Ju yang berusaha mengambil pistol Junggu malah menerima tendangan dari Sae Bom. Dengan cepat, Sae Bom juga mengambil pistol di tangan Junggu. Untuk mencari siapa orang yang terinfeksi di antara mereka, Sae Bom akan mencari tahu menggunakan darahnya. Namun Yi Hun menggantikan Sae Bom untuk mengeluarkan darah. Dengan tangan penuh darah, Yi Hun mendekatkan kepada para penghuni satu persatu. Tanpa diduga, Bu Ram bereaksi dan menghilang. Setelah kejadian itu, Bu Ram akhirnya dikurung di ruangan pusat kebugaran. Sae Bom menyuruh Yi Hun segera kembali mengubati tangannya. Sementara Sae Bom akan memeriksa keadaan Bu Ram. Pada dasarnya, Bu Ram terinfeksi karena luka cakar yang ia terima di tos erba. Sementara itu, Yi Hun malah kembali menemui para penghuni untuk memastikan apakah ada orang lain yang terinfeksi juga. Kembali ke Sae Bom dan Junggu, mereka mendengar suara dari ruang bawah tanah. Di mana itu adalah ruangan Soe Min diisolasi. Wuchang berusaha membujuk Soe Min agar bersaksi bahwa Sae Bom telah terinfeksi. Dengan menjanjikan Soe Min akan mendapat perawatan setelah kekacauan ini. Bahkan menganggap Sae Bom bukanlah ancaman baginya. Namun tiba-tiba Sae Bom ada di sana. Wuchang pun tak bisa berkutik. Setelah kembali ke rumah, Wuchang berusaha membersihkan darah di lantai. Melihat darah yang tampaknya nikmat, Wuchang hendak mencicipinya. Namun Bu Yeon muncul sehingga mengurungkan niatnya. Di sisi lain, Yi Hun ketahuan Sae Bom tak mengobati lukanya dan malah berkeliaran. Sae Bom sempat marah karena Yi Hun menggantikan aksinya dengan menggores luka yang cukup dalam. Setelah itu, Sae Bom memindahkan Boram ke atap untuk melakukan isolasi. Sedangkan para penghuni kembali berkumpul untuk memeriksa orang-orang yang tidak hadir sebelumnya. Apakah terinfeksi atau tidak. Kali ini Andrew menjadi relawan pendonor darah. Untungnya di pertemuan itu tidak ada yang terinfeksi. Di tempat lain, keadaan pimpinan semakin parah. Ia tak akan bisa kembali normal setelah menggila. Bahkan upacara kematiannya sudah dilakukan setelah Taesok memalsukan kematian pimpinan. Di balik itu, virus mulai bermutasi. Jika beruntung mereka bisa menemukan penawar pada virus yang sudah bermutasi secara alami. Yi Hun telah memberikan makanan dan sedikit air untuk Soe Min. Namun Soe Min tak mau jika ikatannya dilepas. Bahkan Soe Min menyuruh Yi Hun menjauh agar bisa mengontrol rasa hausnya. Akan tetapi saat bersama Wo Chang, Soe Min tak tertarik sama sekali. Hal itu pun tentu menjanggal bagi Yi Hun. Di sisi lain, Wo Chang tak bisa tenang setelah melihat darah. Ditambah lagi, Bu Yeon pulang dengan membawa segelas darah segar. Diam-diam Wo Chang meminum darah tersebut. Sementara itu, Sae Bom dan Yi Hun mulai curiga dengan Wo Chang. Pada dasarnya, Wo Chang terinfeksi karena ubat dari pusat kebugaran. Sebelumnya, Wo Chang berusaha mengkonsumsi darahnya sendiri. Namun rasa hausnya tak juga menghilang. Akhirnya, Bu Yeon menyuruh Wo Chang masuk ke kamar. Demi menyembunyikan kebenaran tersebut dari para penghuni. Agar ambisinya menjadi perwakilan penghuni tidak terganggu. Sehingga cerita Wo Chang telah pergi. Tak lama kemudian, Sae Bom dan Yi Hun tiba di sana untuk mencari Wo Chang. Yi Hun mencoba meriksa ke dalam. Sementara Wo Chang yang terinfeksi bertemu dengan Pak Jo. Pak Jo segera bersembunyi di rumahnya. Yang kebetulan, Haesong dan Sang Hae juga ada di sana. Untungnya, Sae Bom tiba di sana untuk menangkap Wo Chang. Keadaan yang genting, Yi Hun kembali menggunakan lukanya untuk menarik perhatian Wo Chang. Pada akhirnya, Wo Chang berhasil ditangkap. Sae Bom menyuruh Bu Yeon menemui suaminya saat sudah kembali tenang. Namun di dalam, Pak Jo memancing Wo Chang agar menyerangnya. Dan membuatnya keluar dari jendela. Sehingga Wo Chang telah tewas. Hal itu tentu membuat Bu Yeon sangat terpukul. Dan menganggap Yi Hun dan Sae Bom membunuh suaminya. Sang Hae tanpa sengaja melihat tulisan di punggung Pak Jo dengan mengira itu adalah kata Sandi. Saat itu Sang Hae berusaha mencari kata Sandi untuk mengambil uang Pak Jo di salah satu situsnya. Sedangkan Sae Bom kembali mengobati luka di tangan Yi Hun. Dikeesokan harinya, para penghuni mulai kehabisan air. Mereka berusaha meminta kepada Sae Hun. Sae Bom dan Yi Hun mencoba menertibkan mereka. Dan meminta Si Hun mau berbagi air dengan para penghuni. Si Hun akan memutuskannya besok. Si Hun juga memberitahukan tombol peralatan darurat yang berada di ruang listrik. Jika menyalakannya, maka air dan listrik akan menyalah. Namun suara bising dari mesin akan menarik perhatian orang-orang terinfeksi. Sementara itu, kehamilan istri Taesok telah membesar. Sang istri meminta agar menyelamatkan buah hatinya. Yang kemungkinan besar telah terinfeksi juga. Kelahiran sang buah hati tak bisa lagi ditunda. Taesok harus mengambil keputusan demi menyelamatkan istrinya atau bayi yang dikandung. Saat itu, hasil tes darah Sae Bom telah keluar. Dan Sae Bom memang mempunyai antibody sebagai penawar virus. Di sisi lain, Yi Hun telah menerima luka cakar. Yang diakibatkan Wocang sebelumnya. Tak lama kemudian, Yi Hun mendapat kabar dari Taesok melalui protofon. Taesok mengaku Sae Bom tidak memiliki antibody-nya. Dan akan mengeluarkan Seoyeon dari apartemen menuju tempat yang lebih minim resiko. Yi Hun meminta agar membawa Sae Bom keluar bersama Seoyeon. Permintaan Yi Hun tentu menimbulkan pertanyaan bagi Taesok. Mengingat Yi Hun akan selalu menjaga Sae Bom. Setelah itu, Yi Hun dan Sae Bom menemukan sepuntung surat di rumah Si Hun. Di dalam surat itu, Si Hun mengaku telah membuat kesalahan. Dan memutuskan keluar apartemen untuk mencari bantuan. Semua persediaan makan dipersilakan membaginya dengan para penghuni. Sae Bom menemukan fakta bahwa tulisan di surat dan di tempat air berbeda. Yi Hun juga sempat menemukan XT. Untuk memastikannya, mereka memeriksa pintu keluar. Namun tak ada tanda-tanda bekas orang yang keluar. Yi Hun yakin bahwa Si Hun telah terinfeksi. Berbeda dengan Sae Bom yang menduga Si Hun telah dikurung seseorang. Namun nyatanya pintu telah terbuka. Seluruh penghuni telah berkumpul di depan rumah Si Hun demi mendapatkan air. Andrew mengaku telah melihat Si Hun meninggalkan apartemen. Dengan menggunakan kunci yang diambil sebelumnya, Yi Hun bisa membuka pintu tersebut. Para penghuni merasa bisa mengambil air seenaknya setelah melihat isi surat dari Si Hun. Sae Bom mencoba menghalanginya. Dan hanya memperbolehkan mengambil air sebagian hingga Si Hun kembali. Tak puas dengan air yang didapat, Pak Jo, Bu Yeon, dan Seikyu memulai menyusun siasat. Sementara itu, Yi Hun memutuskan untuk tidak minum air. Dan terus menahan diri. Di tengah malam, Sae Bom tak menemukan keberadaan Yi Hun. Dan menemukan gelas Yi Hun yang masih dipenuhi air. Saat itu Yi Hun berada di luar. Berusaha menguatkan diri agar bisa menghadapi permasalahannya tanpa memberitahukan kepada Sae Bom. Tak lama kemudian, Sae Bom ada di sana. Sae Bom mencoba memeriksa luka di tangan Yi Hun. Terlihat luka itu sudah mulai membaik. Yi Hun juga memberitahukan tentang Tae So yang bersedia membawa Seoyeon keluar. Agar Seoyeon aman, Yi Hun meminta Sae Bom ikut keluar juga. Namun Sae Bom menolak dengan alasan belum tahu persis kondisi di luar apartemen. Sae Bom merasa Si Hun masih ada di dalam apartemen. Sehingga memutuskan kembali mencarinya. Di lantai sebelas tanpa sengaja menemukan botol minum. Namun di dalam kamar malah menemukan Haesong dan Sang Hae yang sedang melakukan perselingkuhan. Di kamar satunya lagi, mereka menemukan Bu Jum yang sudah tewas. Dengan dipenuhi bubuk jeruk nipis. Pak Ju diminta mengidentifikasi mayat demi mencari tahu penyebab kematiannya. Di sisi lain, Yun Kyung menemani kakaknya di salah satu ruangan pusat kebugaran. Yun Kyung meminjami powerbank miliknya agar Seoyeon terus bisa melihat foto keluarganya. Tak lama kemudian, Andrew datang dengan memberikan persediaan makan yang banyak untuk Yun Kyung. Dengan alasan balas budi atas kebaikan Yun Kyung. Berdasarkan darah yang membeku, Pak Ju mengaku kematian Bu Jum sekitar dua hari yang lalu. Dengan luka di lehernya, maka dianggap telah diserang orang terinfeksi. Bubuk jeruk nipis digunakan untuk menghilangkan bau dari mayat. Secara kebetulan, bubuk jeruk nipis tersebut berasal dari rumah Seoyeon. Secara otomatis, kematian Bu Jum dianggap sebagai ulas Seoyeon yang sudah terinfeksi. Sementara itu, perselingkuhan Haesong akhirnya diketahui Sooyeon. Ditambah lagi persediaan makan milik Seikyu telah diambil Andrew. Sehingga keadaan di sana semakin ruwet. Di tempat lain, istri Taesou telah menggilah. Taesou memutuskan menggunakan antibodi Sae Bom untuk istrinya. Sehingga bisa kembali normal. Akibat tindakan Taesou, atasan akan tahu antibodi Sae Bom bisa menjadi penawar. Taesou akan mengaku bahwa Sae Bom lah yang membuat penawar. Dan akan segera menjemput Sae Bom. Sementara itu, di apartemen, pembagian bahan pangan akan kembali dilakukan. Dong Yun memutuskan memberikan jatah miliknya untuk ayah dan ibunya. Sementara itu, Andrew diperbolehkan tinggal di rumah Seoyeon untuk sementara waktu. Kondisi Seoyeon saat itu tampak kurang baik. Sehingga membuat Sae Bom memutuskan akan mengeluarkan Seoyeon dari apartemen. Pertemuan para penghuni juga kembali dilakukan. Mereka disarankan lebih waspada. Mengingat pembunuh bersembunyi di antara mereka. Pencarian orang terinfeksi akan kembali dilakukan. Namun karena tak ada yang mau berkorban, sempat menjadikan pertikaian. Yihun mencoba mengalihkan topik dengan membahas bahan pangan yang juga sangat penting. Sehingga cerita Sae Bom dan Yihun akan keluar demi mencari bahan pangan dari luar. Pak Jo mengusulkan agar Sae Bom dan Yihun pergi ke ruang listrik. Demi menyalahkan emergensi. Dengan begitu listrik dan air di gedung bisa berfungsi kembali. Sehingga cerita Yihun mau melakukannya walaupun itu sangat berbahaya. Yihun berencana mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan Seoyeon. Yihun kembali menghubungi Taesok bahwa Sae Bom dan Seoyeon akan keluar apartemen besok siang pukul 1. Sedangkan Yihun akan tetap tinggal di apartemen. Dengan alasan harus tetap di sana sampai Taesok menemukan penawar. Secara otomatis Taesok tahu bahwa Yihun telah terinfeksi. Di keesokan harinya, Sae Bom masih melihat cangkiri Yihun tanpa bekas air. Sae Bom mengingatkan perjanjian mereka untuk saling berbicara jika sakit. Namun Yihun mengaku baik-baik saja. Pada dasarnya, Sae Bom terus kepikiran dengan luka Yihun yang sembuh terlalu cepat. Dan Yihun juga tidak pernah minum air. Yihun menunjukkan luka di tangannya yang masih sakit. Padahal sebelumnya, Yihun kembali menggoresnya agar Sae Bom tidak curiga. Sae Bom sempat meminta Taesok mempersiapkan pengobatan untuk Yihun. Sae Bom juga menanyakan keberadaan Seoyeon. Taesok mengaku Seoyeon belum keluar dari apartemen. Sehingga Sae Bom mengajak Yihun mencari keberadaan Seoyeon terlebih dahulu. Saat memeriksa rumah Seoyeon, Andrew tidak ada di sana. Yihun akan mencari Andrew. Saat itu, Sae Bom mendapat kabar dari Jisoo bahwa Anggungji telah tewas di rumahnya. Saya ingatkan kembali bahwa Anggungji adalah nama yang ada di KTP Andrew. Sementara itu, dibalik pintu kecil, Yihun menemukan Seoyeon telah tewas dengan dipenuhi bubuk jeruk. Di sisi lain, Sae Bom menemukan Tas Andrew yang dipenuhi tanda pengenal termasuk juga Bujung. Di waktu yang bersamaan, Andrew telah menyerang Junggu. Mendengar suara tembakan, Sae Bom dan Yihun bergegas pergi. Para penghuni telah berkumpul di depan rumah mereka untuk mendapat persediaan. Di dalam rumah, Junggu terkapar di lantai. Sementara itu, Andrew berada di sana bersama Seoyeon. Pada akhirnya, Andrew menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Cerita berlanjut setelah Andrew menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dengan keinginannya mempunyai kekuatan super. Singkat cerita, Andrew menjadikan Seoyeon sebagai Sandra. Yihun sangat mengkhawatirkan keadaan Junggu. Sae Bom mencoba menenangkan Yihun bahwa semua akan baik-baik saja. Dan pasti bisa keluar dengan selamat. Setelah memperhatikan wajah Andrew, Yihun kini sadar. Bahwa Andrew adalah pembunuh yang menjadi buronan. Andrew menjadikan alasan bahwa orang-orang terinfeksi juga melakukan pembunuhan seperti dirinya. Namun bagaimanapun juga, orang terinfeksi melakukan pembunuhan disebabkan virus gila. Sementara Andrew memang benar-benar gila. Di balik itu semua, ternyata Pak Joe adalah orang yang merencanakan semua kejadian ini. Sebelumnya, Pak Joe tanpa sengaja melihat aksi Andrew melakukan pembunuhan. Pak Joe menyarankan agar Andrew memanipulasi kematian Bu Jum seolah-olah diserang orang terinfeksi. Sehingga tidak ada yang tahu. Pada akhirnya, Pak Joe dan Bu Yeon membuat kesepakatan dengan Andrew. Agar bisa menyinggirkan Yihun, Sae Bom, dan Sehun. Demi mendapatkan persediaan makanan. Dengan imbalan apapun keinginan Andrew akan diberikan. Sementara itu, Sae Bom mencoba menanyakan cara Andrew masuk ke rumah Si Hun. Saat itu, Andrew mengaku Sae Bom sedang terluka. Andrew meminta kotak P3K milik Si Hun. Saat pintu dibuka, Andrew langsung menyerangnya dengan brutal. Lalu Pak Joe menyarankan agar menggunakan bubuk jeruk untuk menyembunyikan semua orang yang sudah dibunuh. Singkat cerita, Yihun dan Sae Bom dibawa ke pusat kebugaran untuk bertemu para penghuni. Bu Yeon sangat terkejut setelah mengetahui Yihun mempunyai protofon. Ia sadar Yihun telah melaporkan semua kekacauan yang terjadi di sana. Bu Yeon mencoba berbicara, namun Taesok tak memberikan jawaban. Sae Bom memberitahukan bahwa semua orang yang terlibat dengan rencana licik tersebut akan segera mendapat hukuman. Pada akhirnya, Sae Bom dan Yihun harus masuk ke ruang listrik, jika ingin Seo Yeon kembali dengan selamat. Hyun Kyung sempat menentang tindakan Andrew, karena merasa tak seharusnya membiarkan kejahatan begitu saja. Namun naasnya malah mendapatkan ancaman. Sae Bom menyuruh melepaskan Hyun Kyung, mengingat jika Sae Bom dan Yihun mengejar Andrew, maka ia bisa saja mati. Di sisi lain, Seo Yeon sangat mengkhawatirkan keadaan Jung Gu. Tak lama kemudian, Bu So tiba di sana. Bu So sangat terkejut dengan sikap suaminya, yang mendukung rencana jahat Bu Yeon dan juga Pak Jo. Sementara itu, Seo Yeon teringat dengan senjata milik Yihun. Seo Yeon membawanya dengan ransel miliknya. Setelah itu, Seo Yeon memutuskan ikut dengan Bu So. Di sisi lain, Yihun dan Sae Bom akan pergi ke ruang listrik tanpa membawa senjata. Tanpa diduga, Dong Yun bersedia ikut keluar. Karena tak ada lagi tempat baginya, Dong Yun berencana akan menerobos keluar apartemen menggunakan mobil. Sementara Sae Bom dan Yihun bergegas masuk ke ruang listrik. Setelah memeriksa seluruh ruangan, mereka akhirnya menemukan tombol generator dan menyalahkannya. Sehingga listrik di gedung itu kembali berfungsi. Sayangnya suara bising generator menjadikan orang terinfeksi berdatangan. Secepat mungkin Yihun dan Sae Bom berlari masuk ke apartemen. Yihun memutuskan masuk apartemen menggunakan pintu yang lain. Yihun yakin Andrew pasti hendak membunuhnya. Dengan menggunakan pintu lain, Andrew tak akan menyadari kedatangan mereka. Sementara itu, mobil Dong Yun tak bisa menyala. Sehingga Dong Yun telah terjebak. Di sisi lain, Yihun harus menahan orang terinfeksi setelah pintu lift terbuka. Di sana akhirnya, Sae Bom mengetahui luka cakar di tubuh Yihun. Yihun meminta maaf karena sudah melanggar janjinya. Pada dasarnya, Yihun hanya ingin menunjukkan sisi terbaiknya di depan Sae Bom. Walaupun Yihun meminta Sae Bom menjaga jarak, namun Sae Bom malah memeluknya. Karena Sae Bom menyayangi Yihun. Saat itu, Andrew masih menunggu kedatangan Yihun dan Sae Bom. Sedangkan Bu Yon dan Pak Jo telah mengambil persediaan di rumah Sae Bom. Pak Jo sempat menutup Junggu dengan bantal sehingga tak bisa bernafas. Namun tujuannya hanyalah mencari next day. Di sisi lain, Sang He terus mencoba masuk ke saham milik Pak Jo. Tak lama kemudian, Pak Jo tiba di sana. Sehingga cerita Pak Jo mengetahui apa yang dilakukan Sang He. Tanpa diduga, Sang He berani melakukan perbuatan keji. Di sisi lain, Bu So menyuruh Haesong keluar mengambil makanan di rumah Sae Bom. Namun saat Haesong keluar, Bu So mencopot salah satu baterai di pintu. Sehingga Haesong tak bisa masuk lagi. Bu So sudah muak dengan tinggal laku Haesong. Ia tak mau membukakan pintu untuk Haesong. Keributan itu tanpa sengaja dilihat Sae Bom. Pada akhirnya, Sae Bom menghampirinya dan kembali bertemu Seo Yon. Di waktu yang bersamaan, Yihun menemukan Bu Yon di rumahnya. Yihun memutuskan untuk mengurung Bu Yon. Sehingga cerita mereka kembali bertemu untuk keluar dari apartemen. Saat itu, Bu So memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Haesong. Dan akan ikut Sae Bom keluar apartemen. Di sisi lain, Andrew mulai sadar bahwa Sae Bom dan Yihun masuk lewat pintu yang lain. Tanpa diduga, Seikyo mencoba melawan Andrew. Sayangnya, Seikyo tertusuk di lehernya. Sementara itu, Sae Bom mencoba mengajak Bu Ram ikut bersamanya juga. Tapi tiba-tiba, Andrew ada di sana. Yihun menggunakan bom kejut agar bisa kabur. Yihun menyuruh Sae Bom untuk keluar. Sementara itu, ia akan menahan Andrew. Awalnya, Sae Bom tak mau meninggalkan Yihun. Namun terdengar suara orang terinfeksi mendekat. Sehingga ia harus segera pergi. Sementara itu, Yihun telah membuang kunci borgol agar Andrew tak bisa mengejar Sae Bom. Di sana, Andrew hendak membunuh Yihun. Andrew merasa setiap kurban harus melihatnya sebelum mati. Namun, Yihun yang terinfeksi justru menggigit Andrew. Di sisi lain, Haesong telah menemui Sang He. Haesong menyadari tidak akan buruk yang dilakukan Sang He. Tiba-tiba, Pak Jo kembali sadar dan segera minum next tea. Sayangnya, Sang He kembali memukulnya. Sang He menyuruh Haesong mengertikan tulisan di punggung Pak Jo. Dengan anggapan, itu adalah kata Sandi yang dibutuhkan. Di waktu yang bersamaan, Bu Yun berhasil kabur. Dengan penuh amarah, ia hendak mencari Yihun. Tanpa sengaja, Bu Yun bertemu dengan Seikyu dan istrinya di dalam lift. Bu Yun memutuskan naik ke atap untuk menemui Andrew. Sementara itu, Sae Bom dan yang lainnya berhasil keluar apartemen. Sae Bom meminta senjata demi menjemput Yihun. Namun Taesok malah membiusnya. Dan segera membawa mereka semua. Di tengah perjalanan, Sae Bom sempat sadar. Dan melihat bahwa di luar apartemen semuanya baik-baik saja. Setelah itu Taesok memberikan ponsel Sae Bom. Sebelumnya, Yihun telah menitipkan ponsel itu kepada Junggu. Taesok akan membuat penawar dengan antibodi milik Sae Bom. Namun Sae Bom bersikeras akan menjemput Yihun. Jika kehilangan Yihun, maka ia akan hancur. Pada akhirnya, Taesok mengajak Sae Bom bertemu istrinya. Sang istri membutuhkan satu set plasma milik Sae Bom agar sepenuhnya bisa sembuh. Sementara itu, pemerintah berencana akan membawa Sae Bom ke fasilitas keamanan biologis. Akhirnya, Sae Bom membuat kesepakatan. Taesok akan mendapatkan yang ia butuhkan. Sebagai gantinya, Taesok harus membantu Sae Bom kembali ke apartemen. Setelah itu, Sae Bom menemukan rekaman Yihun. Yihun meminta maaf tak melamar Sae Bom dengan baik. Pada dasarnya, Yihun tak setuju pernikahan mereka dilakukan demi apartemen. Namun Yihun mau melakukannya karena sangat menyukai Sae Bom. Mendapatkan tempat tinggal memang penting. Tapi siapa yang tinggal bersamamu adalah hal yang lebih penting. Sae Bom terus mengulangi video tersebut. Hingga tak kuasa menahan air matanya. Dikesokan harinya, tanpa sengaja Sae Bom bertemu dengan Seoyeon. Hari itu, Seoyeon akan bertemu dengan ibunya. Sang ibu meminta Seoyeon menjaga jarak dengan alasan sedang terkena flu. Jika Seoyeon mendekat, maka akan tertular. Seoyeon juga akan segera melakukan operasi. Selama ini, sang ibu bertahan karena surat dari Seoyeon. Sang ibu meminta agar Sae Bom menjaga Seoyeon. Sementara itu, Taesok mencoba menggali informasi tentang orang terinfeksi di apartemen. Dengan informasi itu, kemungkinan penawar juga bisa ditemukan. Di waktu yang bersamaan, Seoyeon akan segera berangkat ke rumah sakit untuk operasi. Setelah itu, Taesok memberikan satu dari dua penawar yang dibuat dari antibodi Sae Bom. Saat itu, antibodi Sae Bom telah menurun. Maka itu adalah penawar yang paling efektif. Saat itu, seorang komandan medis akan datang untuk menjemput Sae Bom. Dan akan dibawa ke laboratorium. Tentu Sae Bom pun menanyakan kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Di sisi lain, komandan medis telah tiba. Sementara itu, Taesok telah menyuntikkan sisa penawar untuk istrinya. Hal itu tentu membuat komandan medis sangat marah. Setelah itu, Taesok harus menyerahkan diri. Sementara itu, Sae Bom telah menyamar agar bisa pergi dari sana. Sebelumnya, Taesok telah mempersiapkan kedaraan untuk Sae Bom. Namun Sae Bom malah menghampiri ibu Seoyeon. Dengan memberikan penawar yang seharusnya untuk Yi Hun. Aksi itu telah diketahui Jisoo. Meski Sae Bom tak mempunyai penawar lagi, namun masih ada satu orang lagi yang mempunyai antibodi sepertinya. Sae Bom merasa Yi Hun yang terinfeksi akan baik-baik saja jika bersamanya. Pada akhirnya, Jisoo membantu Sae Bom keluar dari sana. Sebelum pergi, Jisoo meminta tanda luka yang akan dijadikan alasan saat di depan atasannya. Setelah itu, Sae Bom bisa keluar dengan mobil yang dipersiapkan Taesok sebelumnya. Di sisi lain, Taesok mengaku telah melakukan banyak kejahatan demi menghentikan virus. Selama ini, dia hanya fokus dari segi efisiensi dan angka. Namun setelah melihat Sae Bom, Taesok sadar ada cara yang lebih baik. Saat ini Sae Bom telah masuk ke komplek apartemen. Ia mencoba menghubungi Jisoo, namun tak ada jawaban. Di tempat lain, Jisoo harus beralasan di depan komandan mengenai Sae Bom yang pergi setelah menyerangnya. Taesok memberitahukan bahwa Sae Bom pergi ke apartemen. Di sana ada orang lain yang mempunyai antibody. Taesok meminta agar memberikan pewenang supaya bisa membawa orang tersebut. Sementara itu, di apartemen, Sae Bom bertemu dengan Hyun Kyung dan Soo Min. Tentu saja Sae Bom menanyakan tentang Yi Hun kepada mereka. Adegan flashback setelah Yi Hun menggigit Andrew, kejadian itu telah diketahui Bu Yeon. Setelah itu Yi Hun memutuskan beristirahat di rumahnya. Yi Hun seakan melihat Sae Bom di depannya, namun itu adalah Hyun Kyung yang mengkhawatirkan keadaan Yi Hun. Di sisi lain, Pak Jo kembali memakan next day. Dari luar, Ji Hae datang untuk meminta bantuan Pak Jo demi merawat Sae Kyu yang terluka. Namun Sang Hae menolaknya. Tanpa diduga, Pak Jo berpura-pura terinfeksi dan menggigit Haesong. Akhirnya mereka lari ke rumah Haesong demi menyelamatkan diri. Di sisi lain, Hyun Kyung telah menyelamatkan Yi Hun. Soo Min merasa agak takut karena tahu bahwa Yi Hun telah terinfeksi. Soo Min sendiri memakai helm agar tidak menggigit jika kembali kampu. Saat itu Yi Hun akan mencari Andrew. Pembunuh yang terinfeksi akan lebih berbahaya. Namun di atap, mereka tak menemukan jasad Andrew. Sementara itu, Pak Jo memperbolehkan Sae Kyu tinggal di rumahnya. Tak lama kemudian Yi Hun ada di sana. Yi Hun mencoba menanyakan kondisi Sae Kyu. Perkiraan Pak Jo mungkin Sae Kyu akan bertahan beberapa hari. Namun Sae Kyu akan tewas jika pisaunya dicabut. Yi Hun menyuruh Pak Jo agar merawat mereka. Jika tidak, maka akan disolasi di pusat kebugaran. Setelah mengetahui tentang next day, Ji Hun memberikan next day untuk Sae Kyu agar bisa selamat. Sementara itu, Yi Hun juga mengunjungi kakek. Untuk menanyakan keadaan di sana. Sang kakek merasa semuanya baik-baik saja. Namun ia meminta agar menyuruh Dong Yun pulang jika melihatnya. Bagaimanapun juga, rumah adalah tempat kembali saat keadaan sulit. Setelah itu, mereka bertemu dengan Bu Yeon. Ia mengaku telah membunuh Andrew. Namun Yi Hun memberitahukan bahwa mayat Andrew tidak ditemukan. Saat kembali memeriksanya, Bu Yeon tak menemukan apa-apa. Bu Yeon merasa Yi Hun hanya mempermainkannya dengan memindahkan mayat Andrew. Di bus main lantai 1, Yi Hun menemukan Dong Yun di dalam mobil. So Min sempat khawatir dengan Dong Yun yang telah terinfeksi. Yi Hun merasa Dong Yun bisa bertahan lebih lama jika bersama keluarganya. Pada akhirnya, Dong Yun kembali pulang dengan disambut ayahnya yang sangat mengkhawatirkannya. Sementara itu, Sae Kyu sudah merasa lebih baik. Sae Kyu meminum satu next day lagi. Lalu memutuskan mencabut pisau tersebut. Setelah itu, Ji Hye memberitahukan Pak Jo bahwa telah mencabut pisau di tubuh suaminya. Saat Pak Jo hendak memeriksanya, malah diserang Sae Kyu. Pak Jo berusaha meminta bantuan Sang Hye agar diperbolehkan masuk. Sayangnya justru membuat Sang Hye ketakutan. Akhirnya Pak Jo memutuskan menemui Yi Hun. Akan tetapi Ji Hye mengaku telah diberi next day Pak Jo hingga suaminya terbaring. Yi Hun menganggap Pak Jo kembali membuat kekacauan sehingga ia dibawa ke pusat kebugaran. Pak Jo pun mau melakukannya asal bisa membawa laptop miliknya. Sementara itu, Sae Kyu dan Ji Hye sangat senang dengan semua perhiasan milik Pak Jo. Mereka berencana membunuh Pak Jo demi merebut apartemen mewah tersebut. Yi Hun yang masih tinggal di apartemen tentu membuat Hyun Kyung bertanya-tanya. Mengapa Yi Hun tidak ikut keluar bersama Sae Bom? Yi Hun mengaku ingin menjaga rumah mereka sampai semuanya kembali normal. Yi Hun akan beristirahat. Setelah itu akan kembali mencari Andrew. Untuk itu, Yi Hun menyuruh mereka pulang. Mungkin keadaan Soe Min sudah lebih baik. Namun Yi Hun akan membahayakan Hyun Kyung. Adegan kembali ke masa sekarang. Sae Bom sangat senang mendengar cerita mereka tentang Yi Hun yang masih bertahan. Kabar karantina yang akan usai tentu membuat Soe Min dan Hyun Kyung sangat gembira. Di sisi lain, Sang Hye berusaha mengambil laptop milik Pak Jo. Tak lama kemudian, Bu Yeon datang dengan rencana menyingkirkan Yi Hun. Pak Jo akan dibebaskan dengan merusak borgol tersebut. Pak Jo memanfaatkan Sang Hye agar Yi Hun bisa keluar. Mereka mencoba memancing Yi Hun agar menggila dengan melukai Sang Hye. Seketika Yi Hun menyingkirkan Sang Hye dari hadapannya dan segera masuk ke dalam rumahnya. Pak Jo terus menggedor pintu agar Yi Hun keluar sebagai monster. Tak lama kemudian, Sae Bom tiba di sana dan memberikan sedikit pelajaran untuk Pak Jo. Sae Bom mencoba menenangkan Yi Hun. Sae Bom berjanji akan selalu menemani Yi Hun dan tidak akan meninggalkannya lagi. Akhirnya, Yi Hun bisa kembali normal. Di sisi lain, Tae So akan datang ke apartemen. Berdasarkan cerita Bu So sebelumnya, ia yakin bahwa So Min mempunyai antibody yang dibutuhkan. Mengingat luka So Min tidak ada perubahan. Sementara itu, Haesong mencoba memperbaiki hubungannya dengan Bu So. Sayangnya, Bu So menolaknya. Akhirnya, Haesong kembali menerima Sang Hye daripada tidak ada sama sekali. Sang Hye telah membawa laptop Pak Jo. Singkat cerita, mereka berhasil membuka saham milik Pak Jo. Sialnya saham tersebut menurun drastis. Saat itu, semua pasar saham telah mengalami anjelok. Pada akhirnya, evakuasi telah dilakukan untuk memeriksa semua penghuni apartemen. Begitu juga So Min. Setelah memeriksanya, Taesong semakin yakin bahwa So Min mempunyai antibody yang dibutuhkan. Sementara itu, Seikyu dan istrinya sangat histeris saat pintu apartemen dibobol. Yi Hun dan Sae Bong berencana memindahkan mayat Sehun ke rumahnya. Namun saat membuka rumah Sehun, disanalah Andrew bersembunyi. Mendengar suara tembakan, Sae Bong segera kesana. Sae Bong melukai tangannya sendiri agar Andrew menggila. Sehingga Sae Bong bisa dengan mudah melumpuhkan Andrew. Saat itu, Yi Hun telah menerima luka tembak. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Pak Jo dan Bu Yeon menjalankan sidang untuk mendapat hukuman. Komplek yang sebelumnya dikarantina kini sudah kembali normal. Seo Yeon juga kembali sehat setelah melakukan operasi. Sementara itu, Yi Hun, ia berhasil selamat dan akan menjalani kehidupannya bersama Sae Bong. Akhirnya, mereka akan kembali menjalani kehidupannya dengan bahagia. Dan akhirnya, film selesai. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang Anda berikan. Jangan lupa subscribe, like, dan pencet notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya.